Selamat berjumpa kembali dengan saya, Iqma Dharmakarya, dosen PKN STAN. Materi yang saya sampaikan sekarang adalah teori pertumbuhan bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas terbentuknya fungsi produksi dan output yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Kali ini kita akan membahas kelanjutannya adalah bagaimana terbentuknya kondisi kemapanan perekonomian suatu negara. Berikut ini saya sampaikan paparannya. Output yang dihasilkan oleh setiap pekerja itu sebagian dikonsumsi oleh pekerja dan kemudian sebagian disimpan sebagai tabungan. Tabungan ini merupakan modal untuk melakukan investasi. Maka grafik investasi merupakan tingkat tabungan dikalikan dengan output yang dihasilkan. Investasi yang digunakan akan menghasilkan modal yang semakin bertambah. Modal mempunyai sifat semakin lama digunakan maka akan mengalami penyusutan. Grafik penyusutan berupa garis miring ke atas artinya adalah semakin banyak modal yang digunakan semakin besar nilai penyusutannya. Maka kalau digabungkan grafik investasi dengan grafik penyusutannya terlihat, Di sini ketika investasi itu berada di atas nilai penyusutannya, Maka selisih antara investasi dengan penyusutan adalah merupakan tambahan modal. Sehingga modal ini akan bertambah sampai dengan pada suatu titik tertentu, Di mana tingkat penyusutan adalah sama dengan nilai investasinya. Di mana tingkat investasi sama dengan nilai penyusutannya, Itu disebut dengan kondisi mapan. Jadi ketika investasinya lebih rendah dari penyusutannya, Maka investasi itu lama-kelamaan akan habis berkurang karena penyusutan dan kembali ke kondisi mapan. Maka, pada titik di mana kondisi mapan terjadi, Di situ adalah menunjukkan output pada kondisi mapan. Di mana hal ini menunjukkan negara-negara dengan modal yang telah besar, Itu mencapai kondisi mapan pada suatu titik di mana nilai investasi adalah sama dengan penyusutan modalnya. Lalu bagaimanakah suatu negara itu bisa terus mencapai suatu kondisi yang terus meningkat perekonomiannya? Apakah harus kembali ke titik kondisi mapan? Lalu apa yang bisa mendorong suatu negara bisa mencapai kondisi mapan yang berikutnya? Bagaimana perekonomian suatu negara dapat terus tumbuh dan mencapai kondisi mapan berikutnya? Saksikan video pembelajaran teori pertumbuhan berikutnya. Sampai jumpa!